Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Sukma Wardani kali ini saya akan memberikan video mengenai materi pada mata kuliah asuhan kegawat darurat dan matanah neonatal dengan materi abortus mungkin ini sudah banyak yang pernah mendengar juga apa itu abortus jadi abortus itu adalah pengeluaran hasil konsepsi yang belum waktunya kita akan bahas satu-satu dari mulai pengertiannya, macam-macamnya dan juga penatalakana harus seperti apa abortus abortus ini adalah perdarahan dari uterus yang disertai dengan keluarnya sebagian atau seluruh hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan atau berat janin kurang dari 500 gram jadi dikatakan abortus itu apabila keluar sebagian atau seluruh hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram patofisiologinya yang pertama pada awal abortus terjadi ini adalah biasanya akan terjadi perdarahan di dalam desi 2 basalis dan terjadi nekrosis jaringan sekitarnya jadi desi 2 basalis itu ini disini disini ini terjadi perdarahan dan akan terjadi nekrosis atau kerusakan jaringan yang ada di sekitarnya itu awal mula terjadinya abortus selanjutnya hasil konsepsi ini akan terlepas sebagian atau bahkan seluruhnya ya akibat dari adanya perdarahan dan nekrosis jaringan ini nah lalu karena ini sudah terlepas dari tempat implantasinya maka uterus secara otomatis akan berkontraksi untuk mengeluarkannya makanya seringkali ada beberapa abortus yang dialami oleh seorang wanita ini dapat mengakibatkan keram pada perut gitu itu karena ini tentunya berkontraksi untuk mengeluarkan dari hasil konsepsi tersebut nah abortus apabila dilihat dengan usia kehamilannya ya ini ada pada kehamilan kurang dari 8 minggu ini hasil konsepsi biasanya dikeluarkan seluruhnya karena filikorialis belum menembus desidua secara dalam biasanya kalau pada kehamilan kurang dari 8 minggu kalau pada kehamilan 8-14 minggu filikorialis sudah menembus pada desidua lebih dalam sehingga placenta tidak dilepaskan sempurna makanya akibatnya biasanya akan terjadi banyak sekali perdarahan dan pada kehamilan lebih dari 14 minggu yang dikeluarkan setelah ketuban pecah adalah janin di susul placenta jika lengkap perdarahan tidak banyak ini apabila dilihat dari usia kehamilannya abortus ini terbagi menjadi dua yaitu spontan dan juga provokatus kalau spontan ini terjadi secara alamnya tanpa intervensi dari luar kalau provokatus terjadi akibat intervensi tertentu untuk mengakhiri kehamilan jadi kalau spontan ini tidak ada apa-apa mungkin tidak ada intervensi untuk dikeluarkan tiba-tiba terjadi abortus nah itu namanya abortus spontan kalau abortus provokatus ini akibat dari intervensi tertentu untuk mengakhiri kehamilan entah itu yang secara medis maupun non-medis macam abortus provokatus nah ini ada abortus terapiotik nah ini maksudnya terapiotik ini medicinalis atau medicinalis lalu ada abortus kriminalis dan ada unsafe abortion jadi kalau abortus terapiotik atau medicinalis ini adalah abortus yang dilakukan karena memang mempertimbangkan kesehatan dari klien jadi harus dilakukan abortus ini secara terapiotik atau medicinalis ini secara hukum juga tidak tidak masalah karena ada indikasi medis kalau abortus kriminalis ini sudah diluar indikasi medis walaupun dia abortus kriminalis ini tidak hanya yang dilakukan oleh dukun tapi abortus kriminalis ini juga bisa dilakukan oleh tenaga medis tapi tanpa indikasi medis seperti abortus terapiotik atau abortus medicinalis itu bedanya jadi yang namanya abortus kriminalis ini juga bisa dilakukan oleh tenaga medis oknum tenaga medis yang mungkin dia hanya mengutamakan keuntungan saja terus yang ketiga ada unsafe abortion kalau unsafe abortion ini biasanya tindakannya dilakukan tidak dengan tenaga kesehatan ini sangat berbahaya sekali ini indikasi dan frekuensi abortus dari persentasenya ini ada yang alasan medis karena aspek sosial atas permintaan yang paling banyak dan karena kegawaan darurat indikasi abortus medicinalis atau yang karena indikasi medis ini yang pertama adalah adanya gangguan kesehatan yang sangat mengancam keselamatan ibu apabila kehamilan itu masih dipertahankan lalu kehamilan akibat perkosaan atau incas atau perkawinan sedarah ini kalau bisa memang tidak diteruskan karena dapat mengakibatkan kecacatan lalu apabila sudah dipastikan bahwa terjadi cacat berat pada janin atau bahkan retardasi mental itu sebenarnya kalau secara medis secara hukum juga diizinkan untuk dilakukan abortus karena indikasi medis ini selanjutnya prinsip penakkelaksanaan pendaraan pervaginam pada usia gamdan muda yang pertama jangan langsung lakukan kuretase jangan seolah-olah misalnya mil trimester 1 keluar darah percak darah langsung dikira abortus dan langsung dilakukan kuretase ini jangan kita harus lihat terlebih dahulu itu apakah benar-benar janinnya sudah tidak bisa dipertahankan atau tidak kalau memang masih bisa dipertahankan ya tidak dilakukan kuretase jangan dilakukan kuretase kecuali sudah tidak bisa dipertahankan lalu ketentukan keadaan janin apakah sudah mati atau masih hidup ini tadi yang saya bilang masih bisa dipertahankan atau tidak bila memungkinkan periksa dengan usg lalu kita juga harus waspada karena kadar hcg kadar hcg pada ibu ini masih dapat positif walaupun janin sudah mati jadi hati-hati curigai terjadinya abortus kita juga harus mencurigai apakah seseorang yang datang ke tempat kita itu abortus atau tidak dengan cara sebagai berikut apabila seorang wanita usia reproduksi datang dengan gejala yang pertama terlambat height yang kedua terjadi perdarahan pervaginam spasma atau nyeri perut bagian bawah kram dan keluarnya masa kehamilan atau konsepsi ini baru kita bisa mencurigai terjadinya abortus jenis-jenis abortus yang spontan kalau tadi kita sudah mencontohkan abortus yang provokatus yang ada indikasi ini ada beberapa juga abortus spontan yang pertama ada abortus iminens yang kedua ada abortus incipient lalu abortus incomplete misabortion lalu ada abortus habitualis dan juga ada abortus complete nanti akan saya jelaskan satu persatu yang pertama adalah abortus iminens abortus iminens ini adalah peristiwa perdarahan dari uterus pada kehamilan kurang dari 20 minggu dan hasil konsepsinya ini masih ada di dalam uterus tanpa adanya dilatasi cervix ini tidak ada dilatasi cervix tidak ada pembukaan pada porsio atau cervix kalau pada abortus iminens kalau perdarahan ada ada perdarahannya dan perlu diketahui pada abortus iminens ini hasil konsepsinya masih di dalam uterus lalu gejalannya adalah perdarahan dari ostium uterus externum atau OUE itu sedikit kadang ada yang sedikit ada yang banyak tapi biasanya umumnya itu sedikit tapi kalau banyak pun kita juga jangan langsung mencurigai itu abortus insipien atau abortus incomplete karena kadang kita harus melihat beberapa gejala yang lainnya juga terus mulesnya sedikit atau bahkan tidak mengalami mules atau kram besar uterusnya masih sama dengan usia kehamilan OUI tertutup ini tadi tidak ada pembukaan dan tes kehamilannya positif untuk abortus iminens ini jadi kita harus lihat gejalanya menentukan apakah dia masuk ke iminens insipien incomplete complete atau mis abortus kita lihat dari sini untuk penanganannya ini cukup biasanya kalau pada abortus iminens ini adalah bed rest total dibed rest kan istirahat supaya tidak menjadi malah jadi abortus insipien lalu kita juga perlu melakukan USG untuk menentukan apakah janininya itu hidup atau mati dan untuk prognosanya ini tergantung macam dan lamanya perdarahan prognosa yang kurang baik ini apabila ditemukan pada perdarahan yang lama sering dan disertai mulus dan disertai pembukaan servit karena kalau sudah seperti ini ini sudah mengarah ke abortus insipien nah ini insipien kalau abortus insipien ini adalah peristiwa perdarahan uterus pada kehamilan kurang dari 20 minggu dengan dilatasi cervix uteri yang meningkat dan hasil konsepsi masih dalam uterus bedanya ini nanti ya sama-sama perdarahan tapi disertai dengan dilatasi atau pembukaan cervix walaupun sama-sama dilkonsepsinya masih di dalam uterus gejalannya ini kadang terasa kram ya sering dan kuat terus perdarahannya semakin lama semakin bertambah banyak OU ostium uterinya terbuka ya ukuran uterusnya masih sesuai dengan umur kehamilan ya tiba-tiba lagi kalau insipien ini dia mulusnya sering atau kram pada bagian bawah ini sering dan kuat dan perdarahannya ini bertambah banyak dan ada pembukaan dari ostium uteri ini yang membedakan dengan abortus imminent tadi untuk penanganannya kalau penanganannya ini adalah kalau memang sudah dipastikan itu memang insipien artinya tidak bisa dipertahankan lagi kalau abortus insipien abortus yang sudah berlangsung tidak bisa dipertahankan lagi maka penanganannya adalah pengeluaran hasil konsepsi bisa dengan kuret vakum terus pada kehamilan lebih dari 12 minggu dan apabila perdarahannya tidak banyak kalau kita takut adanya bahaya perforasi lebih besar maka lebih baik diinfus oksitosin biar keluar sendiri kalau bila janin sudah keluar placentanya tertinggal bisa pengeluaran placenta secara digital atau manual dengan kehocaan abortus incomplete sekarang kalau abortus incomplete pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan kurang dari 20 minggu dengan sisa yang tertinggal dalam kuterus jadi ada beberapa jaringan yang sudah keluar tapi masih ada beberapa yang tertinggal di dalam kuterus maka untuk kita bisa mendiagnosisnya tanda gejalanya adalah ini kanalis sertifikalis terbuka jadi ada pembukaan dari serpik teraba jaringan jaringan teraba dalam kafum uteri atau menonjol dari ostium uteri eksternum pederahan bisa banyak sekali tak akan berhenti sebelum sisa konsepsi dikeluarkan jadi lebih bahaya ini karena ada sisa konsepsi yang tertinggal kalau tidak dikeluarkan nanti bisa mengakibatkan pederahan banyak yang dapat mengakibatkan si ibu ini adalah shock nah untuk penanganannya selain dilakukan kuretase ini adalah kita penanganan shock nya juga karena mengingat kalau aburus incomplete ini akan terjadi banyak sekali pederahan yaitu dengan infus NACL atau RL atau mungkin transfusi lalu dilakukan kuretase dan juga pemberian ergometri IM dan perlu juga tetap diberikan obat uterotonik dan anti biotik lalulah selanjutnya ada abortus completus kalau abortus komplit ini semua hasil konsepsi sudah keluar semuanya nah kalau sudah keluar maka gejalanya itu biasanya malah perdarahannya sedikit tapi sebelumnya mungkin biasanya ibu di rumah perempuan tersebut mengalami perdarahan yang langsung banyak tidak disadari tiba-tiba langsung banyak sampai di tenaga kesehatan sudah penerahannya tinggal sedikit nah ini kejalannya ini penerahannya sedikit ostium uteri eksternumnya tertutup sudah menutup lagi apabila masih terbuka pun uterus akan terabah kosong uterusnya mengecil lebih kecil dari usia kehamilan yang seharusnya dan akan terabah sisa jaringan kalau ini penanganannya sudah tidak diperlukan lagi untuk uretase hanya saja apabila anemi ada tanda-tanda anemi diberikan SF atau jatah bejah disini itu untuk abortus conflictus nah terus kalau miss abortion ini adalah apabila terjadi kematian janin kurang dari 20 minggu tapi tidak dikeluarkan selama lebih dari 8 minggu jadi janin sudah mati di dalam kandungan tetapi tidak diketahui oleh si ibu sampai kurang lebih 8 minggu itu namanya miss abortion gejalanya apa biasanya diawali dengan abortus imminence yang kemudian menghilang spontan atau setelah terapi tapi saat dilihat perkembangannya ini rahim tidak membesar atau bahkan malah menyusut atau mengecil ini kita harus curiga berarti tidak ada perkembangan pada janin mungkin janinnya ini mati saat sebelumnya ada tanda dari abortus timinence terus gejala subjektifnya adalah gejala subjektif dari kehamilan ini menghilang tes kehamilannya sudah negatif lama-kelamaan mame mengendor uterus mengecil dan sering disertai gangguan pembekuan darah karena hipofibrinogen ini untuk pemeriksaan penunjangnya adalah di USG biasanya kalau di USG ini nanti tampak janinnya tidak utup kalau laboratorium kita perlu melakukan tes HB dan tes fibrinogen atau pembekuan darah lalu waktu pembekuannya untuk terapinya tergantung KU dan kadar fibrinogen serta sikis jika kurang dari 12 minggu dan dilatasi jadi dilatasi maka dilakukan kuretase jika itu lebih dari 12 minggu di infus oksitosin dan masukkan 10 unit oksitosin IU di dalam cairan D5-500 abortus habitualis selanjutnya adalah abortus spontan yang terjadi lebih dari 3 kali berturut-turut untuk penyebabnya adalah abortus spontan ini karena abortus spontan itu sendiri karena kelainan genetik atau kelainan anatomis atau kadang juga ada penyebabnya dari apabila si ibu mengalami penyakit penyertanya yang bisa menyebabkan keguguran pada wanita hamil penanganannya adalah dilakukan anamnesia secara lengkap lalu pemeriksaan golongan darah suami dan istri pemeriksaan VDRL ini adalah untuk pemeriksa apakah ada penyakit luar seksual atau tidak serologi untuk melihat apakah ada virus di dalam tubuh si klien atau tidak dan pemeriksaan kromosom yang menjadi penyebab abortus habitualis biasanya kalau ini terjadi di trimester 2 terjadi pengelolaan hasil konsepsi di TM2 ini bisa jadi karena incompetent cervix jadi tidak kuat untuk penatalaksanaannya kalau untuk abortus habitualis ini tergantung dari penyebabnya penyebabnya apa apakah karena kelainan genetik kelainan anatomis atau karena mungkin ada virus itu ditangani terlebih dahulu itu penatalaksanaannya untuk abortus habitualis lalu ada ini tambahan yaitu abortus infeksius atau abortus septic ini apabila abortus itu disertai dengan infeksi traktus genetalia kalau abortus septic ini abortus infeksius berat disertai penyebaran kuman atau toksin ke dalam peredaran darah atau peritonium berjalannya terjadi abortus disertai tanda infeksi seperti demam laki kardi pedaraan pervaginam berbau uterusnya membesar lembek penyeri tekan legositosis dan bila sepsis ini demam akan meninggi demamnya tinggi menggigil dan tekanan darahnya menurun untuk penanganannya ini perlu dilakukan rawat inap diinfus ditransfusi antibiotik dan kuretase dilakukan dalam 6 jam ini ada bisa dilihat nanti bahwa perbedaan dari derajat abortus ini dilihat dari perdarahannya servisnya besar uterusnya dan gejala lainnya abortus iminan bagaimana perdarahannya abortus insipian bagaimana incomplete dan juga komplit dari servisnya juga bagaimana ini bisa dilihat dari sini untuk perbedaannya dilihat dari tabelnya lalu untuk gejala yang lain ini juga bisa dilihat perbedaannya dari abortus iminan itu ada gejala lain seperti apa abortus insipian gejala lainnya bagaimana ini untuk membedakan supaya kita sebagai tenaga kesehatan tidak salah dalam mendiagnosa itu terima kasih mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini semoga bermanfaat dan kita lanjutkan untuk video yang lainnya mengenai materi tentang patologi pada kebidanan jangan lupa like video kali ini komen dan juga jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe channel youtube ini agar nantinya saya juga bisa lebih rajin untuk mengupload video-video yang lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh